Ketirin, kamu kalau gak ternyata Amerika, sejak ada sempat terkena bencana badai Katrina, itu gara-gara kamu juga itu badai Katrina, itu jadi kelaparan. Oh, tapi gak cuman itu baik, ternyata mereka tidak dilanda, bukan cuman korban topang Katrina ataupun topang Repas saja yang dilanda kelaparan, ada 35 juta, sekitar 35 juta warga Amerika Serikat yang kelaparan selama ini, tapi untungnya para Manolo membantu mereka. Nah, ini ada liputan dari reporter rekan kita, Ke Sanfiswarso, yang baru saja berikan, kita simak laporan itu. Siapa sangka negara adidaya Amerika Serikat bebas dari masalah kemis finam? Meskipun dikenal sebagai negara maju, setiap tahun lebih dari 35 juta warga Amerika, 13 juta diantaranya adalah anak-anak terancam kelaparan. Bahaya kelaparan itulah yang menggerakkan sekumpulan Manolo ini berbuat sesuatu. Para Manolo ini memang hanya bekerja seminggu sekali, namun jangan saksikan keulutan dan dedikasi mereka. Terima kasih telah menonton! Untuk setiap tenaga yang mereka keluarkan, para Manolo ini sama sekali tidak menerima upah. Mereka justru menyumbang 4 dolar per orang setiap bulan. Dan sebagai kontensasi, masing-masing anggota boleh mengambil kebutuhan pokok selepas jam tugas. Beragam bahan-bahan makanan untuk orang dewasa. ...hingga makanan bayi mereka kumpulkan dari berbagai sumber. Aneka bahan makanan ini hasil sumbangan masyarakat sekitar. Awal sumbangan bermula dari pengurus senior gleaners... ...yang mengirim surat kepada penduduk dan perusahaan-perusahaan terkait. Sementara buah-buah segar dan sayuran ini dipasok dari beberapa petani... ...di sekitar kota Sacramento. Dan Aneka makanan kaleng ini diberikan dari industri makanan. Di gudang inilah semua bahan makanan dari para dengatif dikumpulkan. Dan sekitar 150 pekerja sosial yang semuanya adalah orang-orang lanjut usia... ...dan telah memasuki masa pensiun, bekerja bohong-bohong, ...memisahkan, mengelompokkan bahan makanan... ...dan kemudian mereka kirim ke organisasi-organisasi sosial lainnya. Untuk makanan sejenis daging, senior gleaners juga memiliki ruang kedingin khusus. Beberapa bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lagi karena sudah keadaan luar sal dipisahkan. Namun bahan makanan ini tidak langsung dibuang, karena dapat diolah kembali. Di saat jam istirahat, layaknya karyawan pada umumnya... ...para manula ini juga menikmati waktu mereka dengan makan siang. Usai makan siang, tugas kembali memanggil. Para manula ini dengan sigap memisah-misahkan barang-barang sumbangan dari masyarakat. Salah satu organisasi yang menerima barang-barang sumbangan yang telah dikumpulkan... ...dan dipisahkan oleh tugas senior gleaners adalah organisasi food bank. Tidak jauh berbeda dengan senior gleaners. Di sini sebagian besar para pekerja sosialnya manula dan para remaja. Seperti seorang anak muda ini yang juga tidak ingin ketinggalan. Terima kasih telah menonton! Berkaleng-kaleng tuna dicampur menjadi satu. Kemudian diracik menjadi roti tumpuk atau sandwich. Selain sandwich, makan siang lain disiapkan seperti agar-agar dan juga manrenya. Beragam bahan makanan kaleng yang belum diolah tetap disimpan dalam udang khusus sebagai cadangan... ...untuk digunakan sewaktu-waktu apabila kaum duafa membutuhkan. Wakil Direktur Bagian Pelayanan Pemerintah Negara Bagian California, David Muraki menjelaskan... ...pemerintah memberikan dana ke sejumlah organisasi sosial dengan anggaran setiap tahun 35 triliun dolar. Terima kasih telah menonton! 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 dan bisa membantu komunitasnya dan sesaat lagi kami akan mengajak anak mencari alternatif untuk kekuasaan dengan makanan yang bangun apa yang sungkatnya sesaat lagi